Ya Saudara, Wali Kota Banjarbaru Aditya Mufti Arifin lepas ke perangkatan 5 unit bus mudik gratis yang diadakan Dinas Perhubungan Banjarbaru. Jika antusias masyarakat besar, pendaftaran untuk mudik gratis kloter kedua akan dibuka. Sebanyak 5 unit bus mudik gratis Dinas Perhubungan Banjarbaru yang diperuntukkan bagi ASN dan masyarakat dilepas langsung oleh Wali Kota Banjarbaru Aditya Mufti Arifin selasa pagi. Sebelumnya Aditya sempat meninjau langsung kondisi penumpang yang akan diantar dengan tujuan terjauh yakni Kabupaten Tabalong. Mudik gratis ini bertujuan mengurangi kepadatan harus mudik sekaligus mengakomodir ASN di lingkup pemerintah Banjarbaru untuk tidak mudik menggunakan kendaraan Dinas. Kediatan mudik gratis dari Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru. Jadi ada sekitar 5 bus tadi yang kita lepas dengan tujuan akhir yaitu Tabalong, destinasi terjauh. Dengan kuota pendaftar 136 penumpang, angkutan mudik gratis ini akan membuka kembali pendaftaran kloter kedua jika antusias masyarakat besar. Pemerintah Kota Banjarbaru tidak hanya menyediakan angkutan mudik gratis. Pemudik nantinya juga akan dijemput pada tanggal 25 April selama melakukan pendaftaran. Nabila Seva, Kompas TV Banjarbaru, Kalimantan Selatan.